Seni dan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Apalagi di zaman sekarang untuk melakukan kegiatan seni dan menciptakan karya, tak diwajibkan untuk memiliki latar belakang seni. Sobat Rasa Jakarta, kini kalian dapat mencoba membuat karya maupun menemukan jiwa seni dalam diri melalui workshop yang ada nih. Seperti lembaga pendidikan seni dan budaya non-formal yang didirikan oleh pendidik seni Tita Jurmario, yaitu Ganara Art. Dan pada kali ini, Rasa Jakarta berkesempatan mengunjungi salah satu studionya yang berlokasi di Hapolife Mall, Taman Anggrik Residence, Jinkarta Barat. Kelas edukasi yang ditawarkan oleh Ganara Art ini tidak hanya untuk generasi muda saja. Berbagai macam kelas yang ada di sini bisa diikuti dari usia 2 tahun, bahkan hingga Manula lho. Di balik kelas yang dapat diikuti oleh semua kalangan, ternyata ada kisah menarik dari berdirinya Ganara Art ini. Sebenarnya kenapa kita memulai dengan usia 2 tahun, jadi kelas kita yang paling kecil, Orly Art Sensory Class, untuk usia 2 sampai 4 tahun itu dulu dirancang untuk anak kita yang nomor 2. Jadi Ganara ini sebetulnya singkatan dari nama 3 putra saya dan suami yang mendirikan Ganara, Gadra, Nalagra, Ralanggana, jadi Ganara. Nah kebetulan Nalagra sendiri speech delay, jadi keterlambatan bicara, jadi kita membuat kelas Early Art Sensory untuk membantu dia untuk bisa belajar Sensory dan juga belajar mengucapkan kata-kata yang jelas gitu, karena gurunya juga mengajarkan melalui storytelling. Nah ini kita lakukan dari 2013, dan memang kelas inilah yang akhirnya dipakai oleh banyak orang tua untuk membantu anak-anaknya untuk bisa mulai belajar bicara dengan lebih lancar, seperti itu. Melihat ruang seni yang cukup kecil pada tahun 2013 hilang, menjadi alasan Tita membuka wadah untuk segala kalangan untuk mengeksperisikan diri melalui seni. Maka tak heran, kelas yang ada di Ganara Art ini cukup beragam. Kira-kira ada kelas apa saja ya di sini? Jadi kita mulai dari yang usia dini, yaitu kita ada Early Art Sensory Class, itu mengkombinasikan antara eksplorasi sensory, storytelling, dan juga kelihatan seni untuk usia 2-4 tahun. Lalu kita naik ke level kids, nah kids ini ada kids pottery, ada kids painting, dan kids dance. Lalu kita ke remaja, nah remaja ini kita mulai dengan namanya beginners ya gitu, jadi 9 tahun ke atas itu bisa ikut, dan itu kelasnya hampir sama, kita ada painting, pottery, dan juga dance, tapi dance-nya ini macam-macam, jadi kita ada explorative dance, itu di mana memang mereka bisa belajar juga, mengatur ini ya, koreografi juga. Dan memang untuk dewasanya sendiri, untuk yang lebih advance, kita ada pottery wheel, jadi dia memang meja putar ya gitu, kita di sini punya sekitar 11 meja putar, dan ini memang dibutuhkan memang yang sudah remaja akhir dewasa, karena memang tingginya harus pas gitu ya, dan memang eksplorasi potrinya di sini cukup lumayan banyak. Dari keragaman kelas yang ada, Sobatas Jakarta tak perlu khawatir untuk merogoh kocek yang dalam, karena untuk biaya kelas anak-anak dimulai dari harga 125 ribu rupiah, sedangkan untuk kalangan dewasa, harga yang ditawarkan mulai dari 250 ribu rupiah. Masih terbilang ramah di kantong bukan? Bukan hanya untuk pengunjungnya yang dapat belajar dan berkarya, instruktur atau guru yang mengajar di gandana art ini selain membimbing, mereka juga diperbolehkan untuk berkarya dengan sendirinya loh. Instruktur atau guru-guru ganara memang backgroundnya hampir semua dari fakultas sendiru padan desain, sebagian memang practitioner seni ya, kita percaya bahwa semua orang memang ya dengan bakat-bakatnya tertentu bisa mengajar gitu, dan kita memberikan pelatihan ekstensif gitu ke seluruh tim kita, tapi memang tidak menutup kemungkinan, sebetulnya dengan mempunyai berbagai guru-guru yang memang latar belakangnya sendiru padan desain, kita sebetulnya cara kita untuk memberikan satu lahan pekerjaan baru ya, jadi seniman sama desainer tuh susah-susah gampang, either pas lulus gitu, kerja bener, oke aku komit ya mau jadi seniman, atau ya jadi kerja di mungkin advertising atau gitu, yang memang kemungkinan besar nggak akan ada waktu untuk berkarya gitu. Nah, dengan mereka menjadi guru ganara, mereka bisa mengajar, mendapatkan gaji tetap, dan bisa berkarya di sini, karena ini studionya kan open untuk mereka. Ruangan pada ganara art ini pun dapat dikatakan cukup banyak dan luas. Pertama, ada ruangan stage, kemudian ruangan art studio dan playground, ruang yang dikhususkan untuk kelas usia dini. Lalu, ada pula ruang kelas sebagai ruang terakhir nih. Ruangan ini memiliki beberapa bagian seperti, art space untuk berkegiatan seni rupa lukis, potri yang dilengkapi dengan meja putar, dikhususkan untuk membuat keramik dari tanah liat. Bagian akhir dari ruang kelas ini ada scene space. Kegiatan yang dilakukan pada bagian ini, biasanya berhubungan dengan mindfulness art, sebagai tempat melepas kepenatan. Jika seberasa Jakarta hanya ingin melihat karya seni, dan arah art di Hopalife ini juga memiliki satu ruangan imersif yang bertema. Dan pada kesempatan kali ini, tema ruangan tersebut adalah art healing. Yang kami harapkan sebetulnya memasyarakatkan seni ya. Jadi kita merasa, maksudnya saya sebagai seniman, maksudnya memang mempraktekkan seni ya gitu ya, melihat bahwa memang ada jarak ya, antara masyarakat luas dengan karya-karya seni gitu, dengan seni rupa itu sendiri gitu. Harapan kita adalah memang masyarakat lebih mudah mencerna gitu. Jadi kan sering ya terjadi, misalnya datang ke pameran, atau datang ke museum, atau terus dan bingung ya gitu, yang dilihat apa gitu. Nah sedangkan kita mencoba menjembatani itu dengan membuka kelas, dan juga membuka galeri, membuka pameran immersive art healing journey yang sangat mudah untuk dipahami ya, oleh masyarakat luas gitu, dan accessible buat mereka gitu. Jadi mungkin yang selama ini diharapkan kita bisa, ini ya, mainstreaming art and culture, itu sih tujuan utama kita. Sobarasa Jakarta, yang ingin mengikuti kelas, ataupun sekedar datang melihat pameran immersive di Ganara, bisa banget nih, cek sosial media Ganara Art, untuk mengetahui cara pendaftaran kelasnya. Silahkan datang ya ke Ganara Art Space, di Hub Life, dan juga di Rumah Wijaya. Di sini ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan untuk art healing, dan juga kembali ke diri sendiri, berhenti dan berjeda sejenak dengan sebuah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!